Kita ke sorotan lain, Saudara. Polisi melanjutkan penyelidikan dugaan pelanggaran protokol kesehatan di acara Maulid Nabi dan pernikahan putri pemimpin FAI, Rizyik Syihab. Polisi memanggil Ketua Panitia Acara. Haris Ubaidillah memenuhi undangan Polda Metro Jaya pada selasa siang. Haris sebelumnya telah menjalani tes cepat antigen di Polda Metro dan hasilnya non-reaktif corona. Tim bantuan hukum FAI yang mendampingi pemanggilan Ketua Panitia Acara itu menyatakan menghormati proses yang dijalani polisi. Tim hukum FAI menyiapkan jawaban atas kerumunan yang terjadi pada Sabtu lalu dan mengklaim hanya mengundang 30 orang. Ya, kita bukan menyiapkan, kita menyiapkan. Tadi mitigasinya itu jelas, menutup jalan. Kalau kita tidak menyiapkan mitigasi yang bagus, pastikan kita tidak akan menyiapkan penutupan, memohon untuk menggunakan jalan yang besar seperti itu. Itu kan artinya kita sudah menyiapkan. Akan tetapi, sekali lagi, sebagaimana diungkapkan oleh keluarga dari Happy Plisik, bahwa ini masa ini di luar perkiraan kita. Undangan berapa orang? Sebenarnya undangan resmi hanya tidak sampai 30 orang. Selain ketua panitia, polisi memanggil lima orang lainnya dari unsur kepanitiaan dan petugas tenda untuk menjelaskan kerumunan di acara FPI. Namun, dua orang tidak hadir. Polisi juga akan memanggil sejumlah saksi ahli besok sebelum dilakukan gelar perkara untuk menentukan layak tidaknya kasus ini naik ke penyidikan. Keempat, sekarang sedang kita lakukan pemeriksaan, karena masih masuk dalam tahap penyelidikan dalam hal ini. Nanti rencana tidak lanjut, kita besok kemungkinan kita akan memanggil beberapa saksi ahli lagi yang lain. Untuk kelengkapan, nanti setelah sudah lengkap semuanya, baru kita akan rencanakan gelar perkara awal untuk bisa menentukan apakah ini bisa naik ke penyelidikan. Kepenyidikan.